Oke, di video yang kemarin kita udah ukur kamar ini Ini adalah kamar anak yang dibikin dengan konsep jejepangan Nah, konsep jejepangan tuh kayak gimana sih? Konsep jejepangan ini identik dengan dipan tatami Atau dipan yang bisa multifungsional Nah, kenapa aku bilang ini multifungsional? Karena disini bisa menjadi lak buku Disini ada kasur Yang paling menarik itu disini ada kabinet Kabinet ini menggunakan sistem hidrolik Seketika dibuka, dia akan membuka sendiri Wih, canggih Disamping kasur, kita kasih meja belajar anak Dimana meja belajar ini itu memiliki dua sisi Bisa digunakan disini untuk belajar Bisa juga, jika anak mau bermain, bisa bermain disini Di bawah meja ini, ada laci-laci hidden gem juga Nah, disini juga ada Lalu ketika ini ditutup Sini juga ada kabinet lagi Semua kabinet kita kasih engsel soft closing Biar apa? Biar menghindari cedera ketika menutup Lamari tersebut Ini tidak ada kejepit Suara yang keras Jadi kita pakai semuanya soft closing Termasuk slider dari laci Selain itu juga ada kabinet-kabinet disini Ini adalah laci-laci Sehingga banyak barang yang bisa masuk Tapi tetap terlihat rapih Ada empat laci yang bisa diisi dengan barang-barang anak Bisa mainan, buku, atau alat menggambar Atau kebutuhan-kebutuhan anak lainnya Sehingga kamar anak yang biasanya berantakan Dengan konsep cecepangan ini Dengan dipan tatami ini Akan terlihat lebih rapi Di bagian dipan Ada kita kasih Aksen lampu Agar kelihatan lebih cerah dan lebih estetik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!